Ketua DPP PDIP Ahmad Basara menyebut pertemuan antara Nadiem Makarim dan Megawati Soekarno Putri di kediaman Megawati Jalan Tegu Umar sama sekali tidak membahas politik praktis termasuk soal risafal. Basara menyatakan dalam pertemuan itu Megawati dalam posisi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP. Menurut Basara pertemuan itu hanya membahas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang sebelumnya menuai polemik karena tidak memasukkan mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum pendidikan tinggi. Dalam kesempatan tersebut Megawati mendekankan pentingnya mata pelajaran Pancasila diwajibkan masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jinjang. Hal ini menurut Basara disebabkan fungsi Pancasila yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pertemuan itu Megawati turut didampingi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, Wakil Ketua MPR Ahmad Basara dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terima kasih telah menonton!